Aliran Kesatuan Al-Hak yang ada di Sumatera Selatan dinyatakan oleh MUI Sumsel sebagai aliran sesat dan telah dikeluarkan fatwanya. Selanjutnya, MUI dan Forkopimda Sumsel akan melakukan pemantauan terhadap anggota aliran ini. Dikarenakan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, serta berafiliasi dengan negara Islam Indonesia, aliran Kesatuan Al-Hak dinyatakan sebagai aliran sesat oleh MUI Sumsel. Aliran Kesatuan Al-Hak sendiri untuk di Sumsel menyebar di Kota Palembang dan Banyuasin. Terdata, ada empat orang anggota aliran tersebut kini dilakukan pemantauan oleh MUI, pemerintah provinsi, serta TNI Polri. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Sumsel Kiai Haji, Dimianti Hamzah, aliran ini ameliyah-ameliyah yang diamalkan tidak mengindahkan perintah dari syariat agama Islam, serta pergerakannya banyak yang bertolak belakang dengan syariat ajaran Islam. Jemaah yang mengaku jihad visabilillah, namun ameliyah-ameliyahnya tidak mengindahkan perintah dari adanya syariat-syariat agama Islam itu sendiri, dan pergerakannya banyak yang menyimpah, serta banyak yang menolak dengan adanya kebenaran. Sementara itu, Perwakilan Kejati Sumsel akan melakukan rapat dengan MUI Sumsel dan Perkopimda, terkait adanya aliran sesat di Sumsel. Akhiran Kesatuan Al-Hak sendiri telah menganggap kelompoknya bisa menjadi nabi yang terakhir, dan aliran ini sendiri telah menyimpang dari ajaran Islam yang ada.